Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel Almas Kibatik ya sudah lama ini tidak upload video ya ini saya mau buat sarung cerah anak-anak ya yang simple ya ini sebenarnya ukuran untuk usia 5-6 tahun kalau yang ini ya tapi saya mau bikin untuk usia 1-2 tahun lah ya nah nanti kayak gini ya ini ukurannya sudah saya buatkan ya ukurannya dengan kalau ini panjangnya kalau ini kan 64 ya nanti saya bikin pakai panjangnya 52 ini kalau lingkar pinggang enggak usah kita ukur nanti kita sesuaikan saja dengan ukurannya ya terus yang penting tetap di sini ini di lingkar paha 50 bagi 2 25 diambil tiga jadi nanti antara depan belakang tetap saya bedain ya biar dipakainya lebih enak 22 terus lingkar pesaknya 50 dibagi 3 jadi 16,2 tapi nanti saya bikin di bulat jadi 17 ya terus lingkar bawahnya ini 40 bagi 2 dengan 20 diambil 2 jadi 18 ya ya langsung aja ya nah ini karena buat badan depan ini kan dua-dua ya udah dibagi-bagi ya 22 jadi ini kertas ini kita kita lipat aja nanti kan pinggirnya nggak usah pakai sambungan ya Nah ini kita lipat aja di 23 ya atau 24 dah berada sisa buat kampungnya nanti kesananya ya Nah ini aja lipat gini Hai nanti juga di bagian di bagian di bagian sininya juga nanti antara depan belakang bagian Hai apa pesak kita lebihin ya makanya sini saya lebihinnya 5 cm atau 4 cm nggak apa-apa ya satu garisan ini kan ini udah lebar ada 4 cm ini ya lebarnya langsung kita garis aja nah ini kita garis langsung ya Nah karena saya mau pakai pinggang lebar karetnya 4 cm jadi di 52 ini langsung kita ambil ini buat pinggangnya ya buat ban istilahnya diambil 4 terus kita langsung ke angka 52 ya Nah sama sini juga sama ya 54 eh diambil 4 kita sehari angka 52 nah karena kalau sarung kalau sana-sana sarung kan disininya nggak ada lipatan ya makanya nggak usah nggak sudah lipatan tapi kalau mau tes misalkan kita kasih aja lebihan buat nanti lipatnya kecil aja kalau pakai bahan-bahan sarung kan nggak usah ya tapi kalau mau pakai lipatan kasih aja yang kecil aja yang gede-gede satu setengah aja nanti jadi kecil dan nanti diklinya ya lingkar pesaknya sudah saya bagikan ya 50 bagi tiga 16,2 jadi saya tapi ukuran dari garis ini ya langsung aja ke angka 17 kita genapin angka 17 sebenarnya kan 50 50 dibagi tiga itu kan 16,2 ya Nah kita kita genapin jadi 17 ya Nah 17 sini juga sama ya 17 langsung kita garis ya Hai langsung kita garis yang ini ya jadi sekarang ngukur tinggal ngukur lebar paha ya lingkar pahanya akan udah dibagi tadi lingkar pahanya juga 50 ini nah 50 bagi 2 25 25 diambil tiga itu nanti buat badan belakang jadi 22 22 ukur kita dari pinggir sini ya langsung dari pinggir sini ya 22 22 kita ambil 3 cm sini ya kita masuk 3 cm terus kita ke lingkar bawah aja 40 ya ini 40 dibagi 2 sama dengan 20 diambil 2 tadi 18 cm 18 cm kita ukur dari sini aja langsung ya ini nggak usah pakai as as tengah juga karena ininya kayak gini kan ya ini gede tuh nah ini kalau mau kalau saya tetap dibentuk sebenarnya enggak dibentuk ke masalah ini kan karena ini kan besar ya sarung saya cuma bentuk celana isinya ya Nah tapi kalau saya bentuk dibentuk aja ya tapi enggak kita ngebentuk itu enggak 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 terlalu kayak potong celana ya terus kita bentuk gini aja ya enggak enggak terlalu apa ya melengkung itu ya seenaknya nah berarti yang ini ya pakai ya yang ini enggak disini lurus aja gini bisa kalau mau lurus banget kan gini ya tuh lurus banget ya tapi kalau mau udah agak miring dikit sebenarnya enggak masalah disini kalau ada ada pertanyaan lagi kadang-kadang yang itu kenapa kalau pola celana disininya selalu miring ya karena ini kan bagian Hai disini pinggul ya pinggul otomatis sih lebih gede kesini kan pinggang tetap lebih kecil makanya miring gitu lah udah nih langsung aja kita nah kita bentuk disini ya kita ketemukan kesini ya tuh ya sudah ya lebih enaknya kita potong dulu yang ini ya kita potong punya sini kita lebihin Nah buat kampus ini lebih 1 cm Hai nah ini kita lebih segini ya buat kampungnya ini lebih enaknya kita potong dulu aja yang ini kampungnya biar nanti lebih lebih mudah ya lebih mudah untuk dipahami ya kalau sudah kita lanjutin lagi terus tetap disini kita bagian sini kita nurunin ya kita nurunin setengah 5 cm aja nah ini kita lurusin aja kita samain sama-sama garis yang di badan depannya dari sini kita lebihin kesananya enam ya enam karena tiga senti kan tiga situ disini di sini kita nambah empat senti dari dari garis ini ya 4 langsung kita garis lagi ini ini juga dikita bentuk lagi ya kayak yang ini kayak depan yang bagian depan Hai nah terus seenaknya ini ya Nah tapi enggak enggak terlalu ngebentuk nah disini antara depan belakang kita selisihin ya disini seselisihinya disini cuma 3 cm ya di sisi 3 cm disini nah nah ini ini juga Pak antara depan belakang kita bedain sini ya jadi lebih besar badan badan apa belakang ya jadi satu setengah apa satu senti lah sini ya nah ini langsung kita bentuk lagi ini juga enggak enggak rusih ini ya kalau nah ini agak miring kalau misalkan lebih biar lebih enak kita buat buat mengingat ini aja kita pasin ini ya jadi pas di ujung ini nah ini udah bisa dilepas ya nah jadi gini aja kalau biar lebih mudah diingat ya sebenarnya ini relatif kalaupun masuk dikit nggak masalah ya terus ini dari sini kita nah ini kita pasin ke apa garis yang it bawah dulu ya setelah kita dapat garis bawah baru kita pas lagi ke yang udah kita lebih buat kampuh ya ini sudah jadi ya pakai penggaris ini bisa ya nah ini buat apa kerungan badan badan belakang ya langsung kita potong aja ya nah bedanya udah buka kayak gini ya karena tadi ini ini bagian badan belakang ini depan ini bisa digaris aja kalau udah kayak gini ya buat mempermudah nanti kalau pas pasang lapisan depan lapisan luar yang sarungnya itu ya nah ini kalau buat sakunya nanti gini turun dari sini 3 cm aja ya nanti sakunya 10 cm nah nanti pas ke bawahnya biar agak panjang 5 16 juga masuk nah kalau kesini kesininya yang penting jangan lewat sini nah ya maksudnya ini biar agak agak gede ya bikin 14 akan ya 14 14 jadi nanti ini gini aja ya ini sakunya segini nanti ya ini sakunya nanti pakai saku tempel ya jadi saku tempel dan nanti kalau nah untuk lebih jelasin nanti saya bikin khusus ya ini buat mal ininya lah nah terus kayak gini lah pakai polanya pola ini misalkan kan nah ini ini kita nanti lipatnya lipat langsung dijahit nah disini kita lebihin buat nanti nyambungin badan badan depan yang lapisannya ya langsung aja kita bikin buat lapisan depan ya buat lapisan depan gini aja ya lebih mudah lagi nih kita lipat lagi ya kita lipat lagi ini ini terus kalau ini langsung kita kita garis lebihin kesini buat kampuhnya kayak yang badan kayak badan ini ya ini kita lebihin disini satu senti ya nah sudah langsung kita sama ukurnya ya ini cuma segi 4 kok dari angka 4 kita cari ke angka 52 sama panjangnya itu tadi kan 52 nah dilebihin kesininya satu setengah tadi buat buat kalau misalkan pakai bahan biasa lah ya yang nggak ada bahan pinggirnya kayak sarung ini bisa nah tuh ya nah jadi untuk lapisan istilahnya lapisan yang ini lah ya nah ini buat bukaan ininya kita ngukurnya jadi cuma badan dari ini aja kita ukurnya depan ini ya depan kesini berapa nanti kita ukur jadi ngukurnya dari garis ini ke garis ini bukan kesini ya jadi 18,5 ya nanti kita lebihin 1 cm 1 cm 1,5 ini buat nanti kita clean disini ya ini langsung aja jadi 18,5 sini ya nah sini 18,5 lebihin buat kampuh 1,5 ya 1,5 lah buat kampuhnya kesini sama ya lurus aja ya 18,5 lebihin buat kampuhnya 1,5 langsung kita garis ya ini nah ini kita garis yang apa garis besi dulu yang dalam ya ini garis dahitan ini kampuh kelebihan ya sana nah ini udah nanti potongnya kita segini ya udah langsung kita potong aja ini nah disini ya nah disini ya nah gini ya jadi nanti kita kalau ini sakunya inilah ya misalnya sakunya ini tapi ini kurang lebar sedikit ya kurang lebar gak apa-apa ini kurang lebar maksudnya saya paknya kalau misalkan ini ya misalkan ini ini jadi nanti kalau kita masang buat pasang kalau lebih enaknya kalau saya ini sebelum ini kita sambung-sambung ya kita bikin saku dulu jadi ini ini sudah diginiin ya terus kan sakunya itu nempel gini ya kita tempel gila yang penting kesini kita sisain ya satu setengah buat nanti ya nah sini juga gini ya nah misalkan ini segini gak apa-apa segini gak apa-apa saku nya yang penting kesininya kita lulusin kesini setengah nah pas udah gitu nanti kan gini yang penting nanti pas kita lipat ini sakunya kita lipat disini nah kita lipat gini topnya apa dua lapis sama sakulah ya gini gitu loh nah ini di pinggir sini nah awalnya kita ngejahit sekarang ini dilipat ya lipat jangan di obras dilipat kayak lipat kecil aja sini kecil biar nanti jatuhnya satu sepatu gitu loh nanti gini langsung dijahit ini ya lipat 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 gini jahit nah kan tadi nanti kalau dilipat nah gini nanti kesini kita kita kunci disini disininya misalkan ini udah dijahit disini ya disini dijahit jahit sini jahit nanti kita kunci disini terus kita kunci disini nah disini terus kita jahitan minggir jadi nanti disini ada jahitan dua ya satu sini lurus nah kalau sudah itu kan tinggal kunci-kunci ini langsung sambil kesini ya mudah-mudahan bisa dipahami ya mudah-mudahan bisa dipahami ya ini ini rumusnya menurut saya mudah tapi belum tentukan menurut orang lain ya makanya jangan jangan maksudnya kita sungkan untuk berbagi karena menurut kita ini mudah tapi kan bagi orang yang belum paham sama aja lah ya susah ya sekian kalau menurut kawan-kawan atau teman-teman ini bermanfaat silahkan di share di subscribe ya jangan lupa ya biar saya juga lebih semangat dalam membuat tutorial-tutorial untuk selanjutnya mungkin nanti ini saya bisa buat buat apa ya langsung kita jahit ya prakteknya ya nanti kalau ada bahan sisa mungkin nanti saya bikinnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di material selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati